Terima kasih telah menonton Dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuannya Jika dia bisa mendapatkan kembali mobilitasnya dan menyerap semua energi asal ultimate ice di tubuhnya Kultivasinya akan mencapai tingkat kaisar jiwa Ketika itu terjadi, dia yakin menantang Long Ao Tian melalui berbagai metode pertempurannya Wang Donger mendorong Huo Yu Hao turun dari panggung dan segera berdiri di belakangnya untuk memijat bahunya Huo Yu Hao juga memiliki botol susu di tangannya dan mulai memulihkan kekuatan jiwanya Meskipun ia telah kehilangan pertarungan ini, sekte Tang masih memiliki keunggulan Di antara tiga yang telah berkompetisi dari sekte Snow Demon, Chen Lu pasti tidak dapat bersaing di chapter tim Ini berarti bahwa mereka sudah turun ke putaran tim Su San Si berdiri, ini adalah pertama kalinya dia begitu serius di turnamen ini Kekuatan lawannya juga memotivasi keinginan bertarungnya sendiri Anggota pesaing kedua dari sekte Tang, silakan naik ke panggung Zheng Zhan tampaknya sedikit tersesat setelah menyaksikan pertarungan yang menyenangkan Namun, ia masih terus mengelola proses putaran eliminasi individu ini Su San Si hendak berjalan ke atas panggung, tetapi dia mendengar suara memanggil, tunggu sebentar Dia sedikit bingung ketika dia berhenti Dia berbalik ke Jiang Nanan di sampingnya Jiang Nanan berdiri dan menatapnya dengan tatapan penuh gairah Dia berkata dengan lembut, kembalilah dengan selamat Saat dia berbicara, dia memeluk leher Su San Si di depan semua orang sebelum mematuk pipinya Su San Si tertegun Xiao Xiao adalah yang paling pemalu di antara tiga wanita dari tujuh monster srek Namun, Jiang Nanan adalah yang paling konservatif Dia beruntung ketika dia bersedia untuk memegang tangannya Bahkan jika dia mengganggunya selama sebulan, dia mungkin bahkan tidak bisa menciumnya Namun, Jiang Nanan sekarang mengambil inisiatif untuk menciumnya di depan semua orang Selain itu, dia tidak mendorongnya untuk menang Dia memintanya untuk kembali dengan selamat Itu hanya beberapa kata sederhana, namun, darah Su San Si melonjak Dia memeluk Jiang Nanan dengan erat dan bersiul keras Dia menginjak kaki kanannya di tanah dan melompat ke atas panggung Dia terlalu bersemangat, dia bahkan sedikit memerah Seluruh auranya juga tampak agak tidak stabil Namun, ketidakstabilan ini membuatnya tampak seperti gunung berapi yang akan meletus Dia berada di bawah tekanan besar Dia mengambil langkah besar ke depan dan datang ke tengah panggung Dia mengangguk pada wasit Di ruang tunggu Tang Sekte, Bei Bei memberi jempol pada Jiang Nanan Semua orang dari Sekte Tang tahu bahwa Jiang Nanan adalah motivasi terbesar bagi Su San Si Jiang Nanan adalah kelemahan terbesarnya, tetapi dia juga merupakan katalisator baginya Xiao Xiao tertawa Dia menyalin suara lembut Jiang Nanan dan berkata, kembali dengan selamat Jiang Nanan memerah Aku harap semua orang bisa kembali dengan selamat Bei Bei menggoda, kalau begitu kamu harus memberi saya ciuman ketika saya berkompetisi nanti dan menyuruh saya untuk kembali dengan aman Baik Jiang Nanan membentak, Bei Bei, teruslah bermimpi Xiao Ya sedang menonton Petik 2 Ekspresi Bei Bei berubah kaku Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya Jiang Nanan tampak sangat menyesal setelah mengatakan itu, dan buru-buru berkata, maaf aku Bei Bei tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan memastikan Xiao Ya kembali dengan selamat juga Saat dia mengatakan ini, ada rasa percaya yang kuat yang datang darinya Namun, semua orang bisa merasakan betapa putus asanya dia Bei Bei menoleh ke Huo Yu Hao dan dengan lembut bertanya, Yu Hao, apa jiwanya? Huo Yu Hao menjawab, jiwa bela dirinya seharusnya adalah kulitnya Sangat jarang di antara jiwa-jiwa tubuh Saya menyampaikan ini kepada senior kedua sebelumnya Petik 2 Bei Bei mengerutkan alisnya, apakah itu berarti dia tidak memiliki kekurangan? Huo Yu Hao menjawab, dia benar-benar kuat Dia pasti telah menemukan keterampilan bertarungnya sendiri Dan bahkan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang itu Kultifasinya bahkan telah mencapai ranah kesatuan surga dan manusia Baginya, keterampilan jiwa tidak akan membuat perbedaan besar Tubuhnya adalah keterampilan jiwanya yang terkuat Dia sangat menakutkan Petik 2 Setelah dia selesai mengatakan ini, dia menutup matanya dan terus menambah kekuatan jiwanya Dalam benaknya, adegan pertarungannya dengan Long Aotian juga diputar ulang terus-menerus Terutama bentrokan terakhir di antara mereka Leluhur Tang San, saya minta maaf Saya tidak dapat melanjutkan reputasi Tang Sekte memiliki senjata tersembunyi terbaik di benua ini Namun, saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan teknik pamungkas itu Dia akan mati jika dipasangkan dengan racun mematikan Jika Yama mengatakan pada seseorang untuk mati, tidak ada yang berani menunda Teknik pamungkas ini berada di peringkat ketiga di antara tiga teknik senjata tersembunyi besar dari Sekte Tang yang ditinggalkan Tang San dalam kitab racun, Undangan Yama Undangan Yama, senjata tersembunyi yang bisa mengejar jiwa seseorang dan merebutnya dengan paksa Huo Yu Hao telah menggunakan teknik bertarung Goddess of Light yang diciptakan sendiri untuk meniru Undangan Yama Ini telah menghabiskan semua sisa kekuatan jiwanya Kalau tidak, dia tidak akan mengakui kekalahan Long Aotian terlalu kuat Tidak mungkin dia bisa melemahkannya tanpa menggunakan metode seperti itu Long Aotian adalah soul sage tujuh cincin yang bisa menunjukkan tubuh sejati jiwa-jiwa Jika semua orang dari Sekte Tang hanya bersaing berdasarkan pesanan mereka Mereka mungkin harus membayar harga yang besar bahkan jika mereka bisa mengalahkannya Jika itu terjadi, apa yang akan mereka lakukan di chapter tim nanti? Inilah mengapa Huo Yu Hao mengorbankan semua kekuatan jiwanya untuk menggunakan Undangan Yama Meskipun Long Aotian berhasil menahan serangannya, dia akhirnya terluka Selain itu, Huo Yu Hao juga bisa memastikan bahwa dia terluka cukup parah Undangan Yama memiliki dua cara mematikan untuk membunuh targetnya Yang pertama adalah racun yang mematikan Huo Yu Hao tidak punya waktu untuk meneliti chapter racun yang ditinggalkan Tang San secara mendalam Akibatnya, dia tidak bisa membuat kembali Undangan Yama yang sebenarnya Itu sebabnya dia tidak bisa benar-benar memanfaatkan teknik mematikan ini Inilah sebabnya dia mengatakan dia hanya memamerkan sebagian dari Undangan Yama Yang kedua adalah Undangan Yama yang sebenarnya Ada teknik khusus untuk melepaskannya Ini menyatu dengan mengontrol derek, menangkap naga, mata setan ungu, teknik surga misterius, tangan gyok misterius dan banyak kemampuan lainnya Itu juga sangat menghabiskan kekuatan jiwa seseorang Lebih jauh lagi, tidak masalah di peringkat berapa seorang guru jiwa Penipisan akan sama besar hanya saja kekuatan Undangan Yama akan meningkat tergantung pada kultifasi seseorang Saat ini, pertarungan berikutnya di atas panggung sudah dimulai Saat wasit mengisyaratkan dimulainya pertarungan, Susansi segera melepaskan Shield of the Swan Watertel dan menyerbu ke arah lawannya Saat ini, dia sangat energi, dan auranya menekan Matanya tampak sangat tajam, hanya ada satu pikiran di benaknya Jika saya berkinerja baik, akankah Nanan memberi saya hadiah lebih lanjut? Di ruang tunggu, Jiang Nanan sedikit khawatir saat dia melihat Susansi menyerang lawannya Dia bertanya, Bebe, akankah dia baik-baik saja? Bebe tersenyum dan menjawab, kenapa? Apakah kamu tidak percaya kemampuannya? Sementara lawannya kuat, ia mahir dalam bertahan Ini adalah jenis pertarungan terbaik untuknya Jika itu aku, aku tidak akan melakukan yang lebih baik darinya Terutama setelah dorongan Anda sebelumnya, saya percaya dia akan dapat melepaskan kemampuan penuhnya Jangan khawatir, ketika pria ini serius, dia bisa lebih baik daripada siapapun Petik 2 Baik, Jiang Nanan mengangguk dengan lembut Dia fokus pada keduanya di atas panggung, yang semakin dekat dan dekat satu sama lain Long Ao Tian bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dalam pertarungan sebelumnya melawan Huo Yu Hao Dia terus meluncur ke depan seperti biasa Perasaan kesatuan surga dan manusia muncul sekali lagi Su San Si merasakan tekanan yang dirasakan Huo Yu Hao sebelumnya Aura lawannya yang maha hadir dan integratif sangat tidak nyaman Namun, Su San Si tidak akan melawan lawannya menggunakan teknik bertarung Itu bukan keahliannya Dia meletakkan perisainya di depannya untuk melindungi dirinya sendiri Mereka akan berbenturan Long Ao Tian bukanlah orang yang melakukan langkah pertama Sebaliknya, itu adalah Su San Si Ketika Long Ao Tian berada 10 meter darinya Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan menghentikan langkahnya Cincin jiwa ketiganya bersinar Dan perisainya melonjak dengan cahaya hitam Auranya langsung menjadi sangat dingin dan menakutkan Hitam dan putih jelas terpisah Serangan Long Ao Tian tampak tak terbendung Dan dengan cepat tiba di depan perisai Su San Si Ledakan Cahaya putih berbentuk palem tersebar Di tengah ledakan luar biasa, Su San Si mundur Dia terhuyung mundur, dan langkah kakinya tampak agak berantakan Long Ao Tian tak kenal ampun Dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan membentuk kepalan sebelum menyerang lagi Kali ini, itu adalah cahaya berbentuk kepalan tangan yang tampak lebih kuat Cahaya, yang berdiameter lebih dari 1 meter, dengan cepat mencapai Su San Si yang mengejutkan Perisai Su San Si sedikit miring ke satu sisi Di bawah pengaruh kekuatan dunia bawah misterius, permukaan perisai bersinar dengan lapisan cahaya hitam pekat Boom, boom keras lainnya terdengar Su San Si mundur 7 hingga 8 langkah saat ini Dia bahkan mengangkat perisainya saat tersentak ke satu sisi Long Ao Tian menyerang dengan tangan kanannya Su San Si melakukan sesuatu yang tidak terduga kali ini Dia berjongkok dan memiringkan perisainya ke atas Bang, ketika cahaya berbentuk kepalan tersebar, sepetak besar cahaya putih bisa dilihat di atas Su San Si Namun, dia berguling dari tinju ini Perisainya tampak tumbuh di tubuhnya Bahkan ketika dia berguling, perisai itu masih melindunginya Dia berguling beberapa puluh meter sebelum dia berhasil bangun Dan ketika dia berdiri, dia masih mundur beberapa langkah Setelah tiga serangan berturut-turut, Su San Si tampak sangat acak-acakan Namun, Long Ao Tian menyipitkan matanya dan tersenyum Dia berkata, bagus Su San Si memegang perisainya di depannya dan mengerang Aku tidak perlu kamu mengatakan bahwa aku baik-baik saja Ayolah Saat dia berkata, dia mengaitkan tangan kirinya untuk memancing Long Ao Tian untuk menyerangnya Long Ao Tian tidak mengeluarkan suara Dia mengarahkan kaki kirinya ke tanah Kali ini, ia mencapai kecepatan maksimum Tubuhnya berkelebat sebelum dia segera di depan Su San Si Saat dia melepaskan telapak tangannya Cahaya putih yang kuat sepertinya mengubah seluruh tubuhnya menjadi warna putih yang menyala Boom! Perisai penyusuan Wu hancur Su San Si mengerang ketika dia didorong kembali Namun, itu hanya lapisan pertama dari perisai yang dihancurkan Setelah lapisan pertama dihancurkan, kekuatan Long Ao Tian menghancurkan lapisan kedua, diikuti oleh lapisan ketiga Di depan Su San Si, tamengnya tampak berubah menjadi lapisan yang tak terhitung jumlahnya Selanjutnya, ia juga mundur terus-menerus Saat ini, mereka yang tajam bisa mengetahui beberapa petunjuk Sementara Su San Si mundur, dia tidak sepenuhnya dirugikan Setiap langkah yang dia ambil diatur pada saat yang tepat ketika kekuatan tumbukan dari lawannya adalah yang terkuat Kontrol pertahanannya terhadap serangan lawan telah mencapai tingkat sempurna Ketika dia mundur, perisainya juga berubah terus-menerus Setiap lapisan yang dihancurkan melemahkan serangan lawannya Long Ao Tian tahu yang terbaik Bahkan dengan kendalinya, dia tidak bisa menghentikan Su San Si dari melemahkan serangannya Sepertinya lawannya adalah kura-kura tua yang tidak akan pernah binasa bahkan dalam menghadapi badai yang paling brutal Dia hanya akan bersembunyi di dalam cangkangnya sendiri Bum, 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 bum Su San Si terus mundur Serangan Long Ao Tian tak henti-hentinya Sementara dia berjuang untuk tetap hidup Cincin jiwanya yang kedua dan ketiga bersinar pada saat bersamaan Dia menggunakan Mysterious Underworld Silt sebagai serangkaian lapisan pertahanan Itu bekerja sangat mirip dengan gempa dunia bawah misterius Terutama karena dia harus mengendalikan setiap lapisan dengan benar untuk menahan serangan Long Ao Tian Pertahanan abadi, Su San Si Dia hidup sesuai namanya sekarang Bum, sebuah ledakan keras bergema dan Su San Si terlempar kembali bersama perisainya Dia mundur lebih dari 20 meter kali ini sebelum dia jatuh ke tanah Dia terhuyung-huyung beberapa langkah lagi sebelum dia menetralkan kekuatan tumbukan yang menimpannya Di sisi lain, Long Ao Tian juga berhenti dan sorot matanya menjadi lebih tajam Sungguh orang yang merepotkan untuk dihadapi Long Ao Tian mengutuk dalam hatinya Keputusan Huo Yu Hao benar Kekuatan undangan Yama berada di luar dugaan Long Ao Tian Meskipun dia telah memaksa undangan Yama keluar dari tubuhnya, lorong-lorongnya masih rusak Dia juga sangat terkuras karena dia telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan jiwanya sebelumnya Sementara rana persatuan surga dan manusia sangat kuat, penipisannya dari kekuatan jiwa Long Ao Tian juga sangat besar Setelah serangkaian serangan, lorong-lorongnya sakit Untuk mencegah agar cederanya tidak memburuk, ia menurunkannya Su San Si tampaknya telah terlempar, tetapi Long Ao Tian tahu bahwa dia memanfaatkan momentum serangannya untuk bangkit kembali Namun, Long Ao Tian juga tidak menghentikannya Dia juga membutuhkan waktu ini untuk mengatur napas Apakah semua orang dari sekte Tang begitu sulit untuk dihadapi? Long Ao Tian menarik napas dalam-dalam dan berusaha menekan rasa sakit internalnya Dia menarik cahaya putih yang membakar di sekujur tubuhnya Akhirnya, salah satu dari tujuh cincin jiwanya menyala Dia tidak menggunakan kemampuannya di ranah kesatuan surga dan manusia lagi Di bawah panggung, Huo Yu Hao cerah saat dia memantau pertarungan Transformasi Long Ao Tian membuktikan dugaannya Meskipun Long Ao Tian tidak lebih lemah saat dia melepaskan keterampilan jiwanya Luka-lukanya seharusnya cukup buruk, karena dia tidak lagi berada di ranah persatuan surga dan manusia Dia memanfaatkan keterampilan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya Tentu saja, Huo Yu Hao juga tahu bahwa Long Ao Tian paling menakutkan Ketika ia menyatukan wilayahnya dari kesatuan surga dan manusia dan keterampilan jiwanya Dengan kebangkitan jiwa-jiwanya yang kedua Senior kedua, bertahanlah di sana Cincin jiwa pertamanya bersinar dan tubuh Long Ao Tian membuat beberapa perubahan aneh Dia mulai membengkak dan sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya Long Ao Tian terus tumbuh dan segera lebih dari 5 meter Kedua tangannya kemudian digenggam bersama dan berubah menjadi kapak besar Mungkinkah menggunakan jiwa tubuh dengan cara ini? Mengubah tubuh seseorang menjadi berbagai bentuk? Gaya bertarung Long Ao Tian sangat istimewa Setidaknya, tidak ada yang seperti dia di turnamen ini Long Ao Tian menarik kapaknya ke belakang dan menyerbu ke arah Susansi Pemogokan ini pasti mencengangkan Putih terbakar yang menutupi tubuhnya sebelumnya muncul sekali lagi Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya di ranah persatuan surga dan manusia Bersegat slash Long Ao Tian ingin menggunakan serangan ini untuk mengakhiri Susansi dan pertarungan ini Susansi tertegun Dia bahkan tidak mencoba menghindar Dia hanya berdiri di sana, berakar di tempatnya Kapak itu akan ditebang Tiba-tiba, Susansi tersenyum Senyum yang sangat arogan dan percaya diri Ji Saat kapak ditebas, Susansi dan perisainya terbelah dua Namun, mereka kemudian berubah menjadi sepetak cairan hitam Ketika cairan menyebar, panggung tiba-tiba menjadi gelap Dan tanah berubah menjadi hitam Sejumlah besar air hitam melonjak dan gelombang terbentuk hampir seketika Seluruh panggung tiba-tiba berubah menjadi lautan hitam Long Ao Tian telah memanfaatkan momentumnya di udara untuk melepaskan serangannya Selain itu, dia adalah sage jiwa tujuh cincin Dan bisa terbang menggunakan kekuatan jiwanya Tetapi tidak peduli seberapa kuat kapak itu Seberapa bermanfaatkah itu dalam air Ekspresi heran muncul di wajah Long Ao Tian lagi Dia telah dikunci pada Susansi sedetik yang lalu Namun, semuanya tampak berubah ketika dia menyerang lawannya Apakah ini, apakah ini keterampilan jiwa tipe domain? Long Ao Tian menarik napas dalam-dalam Sama seperti bagaimana sekte Tang tidak mengharapkan sekte tubuh untuk memiliki seseorang sekuat dia Dia tidak berharap untuk bertemu seseorang dari sekte Tang yang sangat sulit untuk dihadapi Ketika gelombang hitam melonjak Sosok yang terbentuk dari air hitam Naik di tengah-tengah gelombang Suara Susansi terdengar dari segala arah Meskipun seranganmu kuat Kamu tidak bisa mengatasi air Air adalah pertahanan terkuat Jika Anda ingin mengatasi pertahanan saya Tunjukkan apa yang Anda miliki Petik 2 Sebuah perisai besar muncul di langit Tubuh perisai itu hitam pekat Tapi itu memancarkan gelombang gas hitam yang menakutkan di atasnya juga Perisai ini berdiameter lebih dari 3 meter Dan cangkang serta tanduk kura-kura di perisai ini sangat jelas Di bagian tengah perisai, ada sekor ular hitam di atas kura-kura Jika bukan karena mata merah rubinya Sosoknya akan disembunyikan oleh kegelapan perisai Pada saat ini, perisai penyusuanwu tidak ada lagi Yang ada hanyalah perisai suanwu Air hitam adalah domain Susansi Itu juga keterampilan jiwa ke-6nya, domain suanwu Di domain suanwu, ia dapat sepenuhnya menggunakan perisai suanwunya Pada saat yang sama, kekuatan perisai suanwu akan sangat meningkat dalam domain suanwu Dalam domain ini, semua kemampuan susansi akan meningkat 100% Tentu saja, domain suanwu membutuhkan banyak kekuatan jiwa untuk mempertahankan Karena meningkatkannya, domain juga akan menekan lawan Penindasan ini ada pada dua tingkatan, baik spiritual maupun fisik Suanwu adalah binatang air ilahi Akibatnya, musuh akan menghadapi penindasan air di domain suanwu Long Ao Tian sudah bisa merasakannya Udara menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat tebal Dia tidak bisa bernapas, dan tekanan air meningkat Dengan budidaya susansi saat ini, musuh-musuhnya harus menangani tekanan air dan resistensi setara dengan kedalaman 20 meter Ini adalah rumah bagi pertahanan abadi, susansi Long Ao Tian mengangguk dengan lembut ketika dia memandang susansi, dan bahkan memberinya acungan jempol Mereka yang kuat seringkali saling mengagumi Namun, mata Long Ao Tian bersinar sangat cerah pada saat ini Proyeksi perak naik di belakang punggungnya Terakhir kali itu muncul, ia melakukannya untuk menolak undangan yama Tubuh Long Ao Tian tersentak, dan dia memaksa tekanan air di sekelilingnya pergi Cincin jiwa hitam kelimanya bersinar pada saat ini Tubuhnya menyala dalam nyala api putih, seperti membakar dirinya sendiri Keterampilan jiwa keempatnya adalah bersegat slash Keterampilan jiwa kelimanya bernama Transformasi Langit dan Bumi Long Ao Tian mulai berputar di tempat seperti bor, tubuhnya benar-benar berkerut Ketika dia berputar dengan cepat, dia mulai bangkit Tekanan air dari Swan Woos Domain dipaksa pergi oleh gerakannya yang berputar Meskipun Susansi menggunakan semua kekuatannya untuk menekan lawannya Dia hanya bisa menonton ketika Long Ao Tian mendapatkan ketinggian Saat ini, aura Long Ao Tian sangat berbahaya Hua Yu Hao dapat mengatakan bahwa Long Ao Tian akhirnya berada pada kondisi terkuatnya Kebangkitan kedua jiwa raganya, kesatuan surga dan manusia, dan keterampilan jiwanya Ketiganya telah berkumpul Susansi hanya seorang kaisar jiwa Domain Swan Woos miliknya tidak cukup kuat untuk sepenuhnya menjebak lawan ini Long Ao Tian menggunakan kemampuannya yang dominan untuk mengusir dirinya dari wilayah Swan Woos Dia melarikan diri dari domain, dan langsung menembak ke langit Tentu saja, ini juga karena tidak ada batasan ketinggian tempat Jika mereka mengikuti aturan turnamen terakhir, itu tidak mungkin baginya untuk meluncurkan dirinya ke langit Long Ao Tian seperti bola besar cahaya pijar saat dia naik ke langit Setelah dia meroket lebih dari 100 meter, dia tiba-tiba berhenti Bola cahaya yang terbakar berbalik, dan kemudian jatuh dengan momentum yang tak terbendung dan ganas Kesatuan surga dan manusia, transformasi langit dan bumi, inilah makna sebenarnya dibalik serangan ini Saat dia melihat ini, Huo Yu Hao akhirnya mendapatkan pemahaman tentang kemampuan Long Ao Tian Ketika Long Ao Tian memilih untuk menggunakan keterampilan jiwanya Teknik bertarungnya yang mengesankan memberikan serangan kekuatan ledakan yang luar biasa Keterampilan jiwa pertama dan ketiga Long Ao Tian digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri Tujuan dari sisanya adalah untuk meningkatkan kekuatan destruktifnya hingga batas Kekuatan serangannya saat ini sudah sebanding dengan serangan Sol Dou Luo delapan cincin Banyak keterampilan jiwa master jiwa dinamai meteor Namun, serangan Long Ao Tian saat ini lebih seperti meteor nyata Su San Si melayang di wilayahnya sendiri dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya Dia mengangkat perisai suanwunya tinggi-tinggi, dan cahaya hitam melonjak keluar Seluruh domain mulai berputar dengan cepat Itu seperti pusaran hitam yang dihasilkan Pada saat ini, Su San Si melakukan sesuatu yang tidak diharapkan Cahaya hitam menyala, dan orang lain bertukar tempat dengannya Tidak ada cara dia bisa mengunci Long Ao Tian dalam kondisi itu Dan dengan demikian dia bukan orang yang ditukar Hanya ada satu orang lain selain Su San Si dan Long Ao Tian di atas panggung Aku mengakui kekalahan, wasit, tolong lindungi saya Su San Si muncul di satu sisi panggung Dia bahkan berteriak tanpa malu-malu Domain suanwu dengan cepat meredah Transformasi langit dan bumi yang sedang ditekan juga hancur berantakan Ledakan Itu adalah ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan awan jamur terbentuk Langit dan bumi diubah, rintangan pelindung di sekitar panggung bersinar sangat terang Dipaksa ke mode pertahanan terkuat mereka Sebuah penghalang putih terbuka, dan cahaya putih yang menghantam penghalang itu Dihilangkan oleh undulasi intensi yang dihasilkan oleh penghalang Dampak ke arah ini juga yang terkecil Saat dia menahan serangan Long Ao Tian, Rahang Zhengzan mengepal begitu keras Hingga dia hampir mematahkan giginya Bajingan itu, beraninya dia memanfaatkanku Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang Susansi paling licik dalam cara dia mengakui kekalahan pada saat yang sama dia bertukar tempat dengan Zhengzan Tidak ada yang salah dalam dilindungi oleh wasit setelah mengakui kekalahan Transformasi langit dan penindasan bumi atas wilayahnya tidak cukup untuk membiarkan Long Ao Tian menguncinya Dan memberinya kesempatan untuk menggunakan pemindahan dunia bawah yang misterius Susansi dan Bei Bei sudah merencanakannya sebelumnya Mereka bisa mengandalkan dua kemenangan Huo Yu Hao di chapter penyisihan individu Dengan dua kemenangan itu, Sekte Tang dapat meminta mereka memasuki chapter tim selama mereka memenangkan satu chapter eliminasi individu lagi Ini juga berarti bahwa mereka hanya perlu mengalahkan Long Ao Tian Namun, mereka tidak harus tidak sabar tentang hal itu Bahkan jika mereka tidak memenangkan ronde ini, mereka masih memiliki lima peluang lagi Bei Bei, Wang Donger, dan He Ketu belum bersaing Itulah sebabnya tujuan Susansi sangat sederhana Menyelidiki kemampuan lawannya dan mengosongkannya pada saat yang sama Dia hanya perlu menghemat kekuatannya sendiri untuk putaran tim Domain Xuan Wu telah dilepaskan, dan perisai Xuan Wu telah berevolusi dan bermutasi Susansi sangat bersemangat Hampir semua orang mengira dia akan bertarung habis-habisan dengan Long Ao Tian Long Ao Tian juga percaya itu, dan menggunakan serangan terkuatnya Siapa yang tahu bahwa Susansi akan sangat tak tahu malu, dan beralih dengan wasit sebelum mengakui kekalahan? Meskipun Huo Yu Hao memiliki strategi bertarung yang tak terhitung jumlahnya Dia tidak bisa menggunakan taktik tak tahu malu seperti Susansi Ledakan itu berlangsung selama 7 hingga 8 detik sebelum berakhir Para penonton ngeri melihat depresi besar di tengah panggung yang berdiameter lebih dari 50 meter Hanya area yang Douluo Unbreakable lindungi berada dalam kondisi yang lebih baik Kedalaman depresi tidak bisa dilihat dari bawah panggung Namun, mereka yang berada di panggung utama dapat mengatakan bahwa kedalamannya 5 meter Panggung itu sebenarnya terbuat dari granit berkualitas tinggi yang diperkuat dengan pelat baja Seberapa kuat dampaknya untuk membentuk depresi sebesar ini? Ekspresi menonton Jing Hongchen juga sangat berubah pada saat ini Meskipun Xiao Hongchen dan Long Aotian keduanya memiliki 7 cincin Dia tahu bahwa Long Aotian jelas lebih unggul daripada Xiao Hongchen Ini juga berarti bahwa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy juga akan menghadapi masalah Jika mereka telah maju dan bertemu sekte Snow Demon Long Aotian muncul di pusat ledakan Dia setengah berlutut di tanah, rambutnya mengalir di kedua sisi kepalanya Saat ini, ia menyerupai dewa perang Ekspresi Long Aotian sangat suram saat dia perlahan bangkit Wajahnya pucat saat dia melihat ke arah Susan Xi, yang melihat dengan penasaran Dia berteriak dengan marah, mengapa kamu tidak berani melawan aku? Susan Xi dengan santai berkata, bukannya aku tidak berani, tapi aku tidak mau Kenapa aku harus bertarung habis-habisan denganmu? Petik 2 Pengecut, Long Aotian berkata dengan dingin Kamu tidak cocok menjadi lawanku Susan Xi tertawa Itu lucu, Anda telah menggoreng otak Anda karena terlalu banyak berkultivasi Untuk orang seperti Anda tanpa strategi apapun, saya tidak berpikir Anda akan menjadi sesuatu yang sukses di masa depan Seseorang yang benar-benar kuat harusnya baik-baik saja di sini Dia menepuk kepalanya sendiri dengan penuh arti Aura Long Aotian sedikit tidak seimbang Serangan mengerikannya telah menghabiskan banyak energinya, dan bahkan menyebabkan cedera sebelumnya kambuh Ada rasa sakit yang menusuk di antara dada dan perutnya Sekte Snow Demon menang Douluo Unbreakable memelototi Susan Xi Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Susan Xi sudah melompat dari panggung Dia tidak ingin dikutuk Long Aotian melompat keluar dari depresi Dia memandang dengan dingin ke arah Sekte Tang di ruang tunggu mereka dan berkata, selanjutnya Dia memang sangat kuat, Bebe sangat terkesan Long Aotian telah mengalahkan Huo Yu Hao dan Susan Xi secara berurutan, dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi Dia bahkan meminta pesaing berikutnya untuk naik panggung Kemampuannya memang luar biasa Di ruang tunggu Sekte Snow Demon, Putri Weina tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Unou Label Douluo Wasit, bisakah kita meminta agar panggung diperbaiki, karena sekarang kondisinya sangat buruk Kalau tidak, para penonton tidak akan bisa menonton pertarungan yang akan datang Petik 2